Intro Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto menyerukan keprihatinan atas serangan brutal di jalur Gaza dan merespons konflik di kawasan itu dengan menawarkan sejumlah bantuan. Prabowo yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI itu pun menyatakan kesediaan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian sekalian menyerukan investigasi atas serangan Israel Kerafah. Lalu seperti apa kelanjutan kerjasama yang ditawarkan Indonesia melalui tangan Prabowo Subianto? Siap kirim pasukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina jika dibutuhkan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara Shangri-La Dialog 2024 di Singapura Sabtu 1 Juni 2024 kemarin. Di hadapan wartawan dan perwakilan sejumlah negara ia menyinggung kejadian tragis di Rafah baru-baru ini. Sekaligus menawarkan berbagai bantuan. Kami siap berkontribusi mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk mempertahankan dan memantau perspektif dan harmoni di dunia. Oleh karena itu ia memastikan Indonesia berkomitmen kuat mengajak berbagai negara untuk berkolaborasi dan menjalin dialog dalam mencapai kepentingan bersama. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap untuk menerjunkan pasukan penjaga perdamaian bila PBB meminta bantuan. Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Nugraha Gumilar dalam keterangan yang dikutip CNBC memastikan prajurit TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah PBB dimanapun jika sudah ada perintah dari negara. Selain pasukan penjaga perdamaian, Prabowo dalam pernyataannya juga menawarkan tenaga medis untuk mengevakuasi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. Kami juga siap segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Palestina. Indonesia sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia, tuturnya. Selain itu, Prabowo menyebut terkait instruksi Presiden Joko Widodo yang mengumumkan pihaknya siap mengevakuasi, menerima, dan merawat hingga seribu pasien dengan perawatan medis dalam waktu dekat. Menanggapi itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membenarkan tentang Indonesia sedang mempersiapkan bantuan kemanusiaan besar-besaran untuk Palestina. Termasuk rencana mengevakuasi seribu warga Gaza yang terluka ke Indonesia. Tapi rencana ini kemungkinan akan terealisasi di bawah pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Namun memerlukan waktu yang lama karena berbagai tantangan logistik, seperti bagaimana mereka bisa keluar dari Gaza. Jelas, Retno saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengisi kuliah umum tentang Palestina di kampus UGM. Tidak hanya sekadar berniat untuk membantu. Lebih dari itu, Prabowo Subianto juga menyuarakan secara lantang terkait kekejaman yang menimpa masyarakat Palestina. Karena ia mendesak agar dilakukan investigasi komprehensif berkaitan dengan kekerasan itu. Sebab menurutnya, memahami cakupan tragedi ini penting untuk mencegah insiden seperti demikian terjadi lagi. Dalam hal ini, Prabowo membicarakan kejadian tragis yang menimpa anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata di Rafah. Masalah Palestina adalah isu bersejarah dan kompleks. Dan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, Prabowo menekankan penghormatan atas kemerdekaan keduanya. Indonesia menyerukan solusi yang adil untuk masalah tersebut. Dan itu berarti hak bukan hanya Israel untuk hidup, tetapi juga hak Palestina untuk memiliki tanah air sendiri, negara sendiri, katanya menegaskan. Masih dalam momen Shangri-La Dialog, Prabowo juga mengapresiasi proposal gencatan senjata yang diserukan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Menurut Prabowo, usulan itu merupakan bagian dari langkah ke arah yang benar untuk diambil. Sebagaimana diketahui, Biden secara resmi memberikan proposal gencatan senjata perang di Gaza untuk selanjutnya ditegaskan dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih pada Jumat lalu. CNBC yang mengutip isi proposal kemudian mengurai tiga fase penting yang harus dicapai. Pertama, gencatan senjata mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh yang akan berlangsung selama enam minggu. Dimana poin-poinnya adalah penarikan pasukan Israel dari semua wilayah berpenduduk di Gaza, pembebasan sejumlah sandra termasuk perempuan dan lanjut usia, serta yang terluka dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina. Lalu fase kedua, Biden menyebut ada upaya untuk mengakhiri permusuhan secara permanen. Terakhir pada fase ketiga, rekonstruksi terhadap Gaza akan dilakukan secara besar-besaran dengan sisa sandra yang akan dikembalikan ke pihak keluarga. Karenanya, Prabowo menyambut baik sikap Hamas yang menerima proposal gencatan senjata dengan tangan terbuka. Apa itu Dialog IISS Shangri-La? Shangri-La Dialog adalah konferensi keamanan antar pemerintah yang diadakan oleh lembaga pemikir independen. International Institute for Strategic Studies. Mengutip situs resmi IISS, ini adalah pertemuan unik yang memungkinkan para pengambil keputusan dari seluruh Asia Pasifik, Amerika Utara, Eropa, dan Timur Tengah untuk berkumpul, guna membahas isu-isu keamanan regional yang paling mendesak sekaligus untuk berbagi tanggapan kebijakan. Dialog ini biasanya dihadiri oleh para Menteri Pertahanan, Kepala Kementerian Tetap, dan Panglima Militer di sebagian besar negara Asia Pasifik. Di mana acara bakal menampilkan debat pleno yang dipimpin oleh para Menteri Pemerintah, serta menjadi peluang penting untuk diskusi bilateral antar delegasi di sela-sela konferensi. Diadakan setiap tahun di Singapura, Dialog Shangri-La ke-20 berlangsung pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024 waktu setempat. Ada pun nama forum ini diambil dari Hotel Shangri-La di Singapura yang telah diselenggarakan sejak tahun 2002. Di sisi lain, meskipun Dialog Shangri-La pada dasarnya merupakan pertemuan antar pemerintah, tapi para legislator, pakar akademik, jurnalis terkemuka, dan delegasi bisnis juga hadir dalam pertemuan ini. Perkuat Kerjasama Keamanan Regional Melalui forum tahunan Shangri-La Dialog, Prabowo menyampaikan pidato yang dimoderatori langsung oleh Eksekutif Chairman IISS, Sir John Chipman. Mengutip situs Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kehadiran Menhan Prabowo tidak hanya menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kerjasama internasional di bidang keamanan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional dan global. Selain Prabowo, delegasi dari Indonesia juga diwakilkan oleh asisten khusus Menhan Bidang Manajemen Pertahanan Legend TNI Sjafris Jamsoeddin dan Dirjen Strahan Kemhan Brikjen TNI Ujang Darwis. Hadir pula Dubes RI untuk Singapura Suryo Pratomo serta Kabais TNI Legend TNI Yudi Abrimantio. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting lainnya seperti Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Olongren, Menteri Pertahanan Swedia Pal Johnson, serta Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles. Menteri Pertahanan Nasional Kanada Bill Blair juga hadir. Begitupun dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang juga bertemu dengan Prabowo di sela-sela forum untuk membahas kerjasama modernisasi alutsista TNI. Indonesia percaya diri untuk dapat berkontribusi dalam penanganan konflik di Timur Tengah. Sikap Prabowo Subianto dalam hal ini juga mendapat respons positif meski ada juga pihak yang skeptis terkait kesempatan bagi Indonesia untuk terlibat lebih jauh. Menurut kalian, apakah Indonesia benar-benar akan berkontribusi mengirim pasukan perdamaian ke Palestina?